Halo guys, selamat datang di channel nihono anime official Terima kasih yang udah klik video ini, tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa support Mimin ya, semoga bisa tembus 1 juta subscriber Bantu Mimin dengan cara like videonya, subscribe channel ini, dan share video-video Mimin Oh iya, buat yang mau dukung Mimin lebih, untuk upgrade hp biar gak ngelag Dan kamera, biar lebih bagus kontennya, bisa melalui rekening Mimin berikut ya Atau bisa scan langsung Chris Mimin Sekecil apapun dukungan kalian, itu sangat bermanfaat besar bagi saya Oke, saya ucapin terima kasih banyak, yuk langsung enjoy, tonton videonya Oke, jadi pada video kali ini, ada komentar ya, dari salah satu subscriber saya Cara mencairkan es pinjam ke dana bagaimana bosku Saya sudah coba 2 kali, tapi gagal terus Oke, jadi di video kali ini, saya akan bahas akan hal itu Bagaimana cara mencairkan es pinjam ke dana Ya, seperti itu ya Oke, jadi sebelum kita lanjut, untuk ke video pembahasan dan tutorialnya Untuk cara mencairkan es pinjam dan bisa masuk ke dana Nah, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, terima kasih yang sudah support dan langsung saja untuk kita ke video tutorialnya Oke, jadi pertama, teman-teman bisa membuka shopee ya Nah, kemudian teman-teman pilih saya di pojok kanan bawah Dan teman-teman cari yang namanya adalah menu es pinjam Nah, teman-teman klik es pinjam Nah, di sini ada tombol ajukan ya Teman-teman bisa klik Oke, kita tunggu Nah, seperti ini ya Dan selanjutnya, teman-teman bisa pilih ya Teman-teman pilih mau pinjam berapa ya Nah, jadi minimal itu kita harus meminjam 500 Jadi, kita bisa meminjam di atas 500 ribu Entah itu 510, 600, 1 juta Ya, teman-teman bisa menyelesaikan kebutuhan teman-teman Sebagai contoh, ini saya akan meminjam 1 juta ya Seperti ini Dan di sini, teman-teman bisa pilih durasi pinjaman Apakah ingin dilunasi 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ya Nah, biasanya semakin lama kita meminjam Itu biaya lain-lain itu akan semakin tinggi ya Jadi, kalau teman-teman ingin bayarnya cepat Dan adminnya itu nggak mahal Teman-teman bisa pilih yang pendek ya Atau kalau ingin yang sedang Nggak terlalu cepat Tapi biayanya standar ya Pilih 6 bulan Kalau ingin memang benar-benar lama dicicil ya Santai gitu nyicilnya Tapi biayanya ya bisa naik sedikit ya Dibanding yang 3 atau 6 bulan Teman-teman bisa isi 12 bulan ya Nah, jadi di sini Ada proteksi Proteksi ekspinjam Menyediakan 1 kali layanan penghabusan denda Keterlambatan pembayaran Dan nikmati bebas biaya asuransi Jadi, ketika teman-teman mungkin terlambat bayar ya Pastikan akan memiliki dana Apa ya Kayak biaya tambahan ya Yaitu kena denda Nah, kalau misalnya teman-teman membeli fitur Proteksi pinjam Teman-teman nggak akan digenakan denda Nggak akan digenai biaya tambahan ya Kalau tergantung teman-teman ya Kalau mingguin suka mepet-mepet ya Anin aja Buat jaga-jaga Kalau memang stabil ya keuangannya Nggak dicentang, nggak apa-apa sih Nah, selanjutnya Karena kita ingin cairkan ke dana ya Kita pilih dulu rekening bank kamu Oke Nah, kita klik tambah rekening Kita lihat dulu ada bank apa aja di sini Nah, jadi di sini Kalau di sini tidak ada bank Eh, bank apa namanya Dana ya Tidak ada dana Karena itu e-wallet ya Bukan bank Nah, jadi Untuk caranya itu Ada triknya Jadi, teman-teman Minimal harus punya rekening Kalau teman-teman punya rekening BRI BCA atau BNI Atau bank mandiri Itu bisa digunakan ya Sebagai pencairan ya Jadi, kalau misal kita Sudah punya rekening ya Teman-teman bisa pilih rekening itu Nah, untuk mengambil uangnya Nah, kalau misal teman-teman Nggak Pengen ribet ya Untuk bikin rekening Teman-teman bisa membuat rekening Dengan si abang ya Jadi, si abang itu adalah Salah satu rekening Yang bekerja sama dengan Sopi ya Nah, jadi itu syaratnya mudah Daftarnya online ya Cukup Apa namanya Isi nomor HP Verifikasi Terus foto KTP Ya, seperti itu Nah, seperti kita bikin bank Cuma online ya Jadi, lebih mudah Bisa pakai HP juga Untuk aplikasinya Bisa download dari Playstore Kalau teman-teman mungkin punya BRI Ya, bisa pilih saja Nah, seperti itu ya Contoh disini Seakan-akan saya memilih bank BRI Nah, sudah tambahin nomornya Dan seperti ini ya Selanjutnya Teman-teman bisa share ke bawah Disini adalah informasi terkait Pinjaman kita Nah, saya pilih 3 bulan saja ya Nah, biar tidak terlalu lama Nah, seperti ini Nah, untuk jatuh tempo Sekarang itu modelnya Dari kita pinjam ya Sekarang tanggal 11 Ya, besok Kembalikannya tanggal 11 Nah, mantap ya Nah, seperti itu Ini ada informasi jelas Mengenai biaya pokok pinjaman Biaya cicil bulanan ya Nah, selanjutnya Teman-teman bisa klik Tanda tangan perjanjian Dan kirim Nah, nanti Teman-teman bisa isi Pin S pinjam teman-teman Nah, nanti setelah itu Kalau sudah Disetujui statusnya Teman-teman tinggal Dicek aja Di bank rekening teman-teman Karena disini Rekening BRI Berarti saya mengecek Menggunakan aplikasi BRIMO Atau langsung ke ATM ya Untuk mengecek saldo Nah, selanjutnya Teman-teman bisa Menarik uangnya Menarik tonainya ya Kita ambil Contoh diambil Satu juta Dan nanti otomatis Uangnya akan Kita ambil ya Uang realnya Nah, selanjutnya Teman-teman bisa Melakukan top up dana ya Nah, top up dana Tapi kalau Misal teman-teman punya Aplikasi BRIMO Itu malah lebih bagus ya Karena di aplikasi BRIMO Itu kita bisa Top up e-wallet Terus ke dana kita Jadi itu lebih Efisien ya Dibanding kita harus Ngambil uang juga Nah, tapi Tidak apa-apa Ini juga Sama ya Kurang lebih Prosesnya sama Nah, disini Teman-teman bisa Klik isi saldo Karena kita itu Ingin isi saldo dana Nah, teman-teman bisa Pilih mungkin Dari BRI Atau Indomaret Alva Mart ya Kalau teman-teman Mungkin Suka pakai BRI Bisa seperti ini ya Jadi nanti Tinggal di transfer Aja nomor virtualnya Nah, seperti itu Kalau di Indomaret Nanti teman-teman isi aja Totalnya ya Mau top up berapa Selalunya Nah, contoh Satu juta Oke Mungkin gak bisa ya Mungkin terlalu banyak Kita isi Seratus Seratus ribu ya Nah, seperti ini Nah, nanti ini tinggal Dikunjukkan Tunjukkan aja Di kasirnya Kalau Alva Mart kurang lebih sama Inputkan nominalnya Terus Kita tunjukkan Ini kodenya Kode pembayarannya Ke kasir Nah, seperti itu ya Untuk cara Menarik Atau mencairkan Uang S pinjam Ke dana Nah Teman-teman Jangan lupa Untuk Melunasi juga ya Pinjaman teman-teman ya Kalau sudah Bayar Karena kalau kita Mungkin sering telat Itu bisa menyebabkan Akun S pinjam Kita di noaktifkan Jadi kita gak bisa Pakai lagi Fitur S pinjam Atau SP letter Seperti itu ya Oke, terima kasih Yang udah support channel ini Dan Sebelum saya tutup ya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk Klik tombol like Subscribe Dan share video ini Ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa TV selanjutnya Maaf tidak ada salah kata Saya Sufri Yanto Terima kasih Bye-bye Terima kasih Telah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa Untuk menonton Video terbaru Aku ya Bisa cek langsung Di channel Lihonanime Oficial Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya ya